Halo para pecinta battle truth defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar Cuy lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mendistribusikan para leluhur Dodi Gunoke pada ras terkuat di Juxi Sementara itu untuk para leluhur yang tersisa Xiaoyan pada saat ini akan mendistribusikannya kepada Xiao Mansion Setelah mengatur semua ini Xiaoyan memiliki harapan yang tinggi Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus segera bergegas Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus menemukan tempat baru untuk Xiaoyan mulai meningkatkan kembali kekuatannya Hal itu dikarenakan pada saat ini energi di benua Dodi benar-benar tidak cukup untuk membuat Xiaoyan meningkatkan kekuatannya Jika Xiaoyan pada saat ini masih terus berlatih di benua Dodi Maka menurut kecepatan kultifasi normal seperti itu Xiaoyan tidak akan pernah bisa mengejar jejak dari alam dewa darah Bukankah dengan begitu bahkan Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bersaing dengan alam dewa darah? Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera menekan esmosinya Xiaoyan pada akhirnya segera berbalik kepada semua orang yang tersisa dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa mereka semua dapat tinggal di klan Xiao terlebih dahulu Semua yang mereka butuhkan klan Xiao akan memperlakukan yang terbaik untuk membantu mereka Bagaimana menurut para senior mengenai ide Xiaoyan pada saat ini? Xiaoyan sepenuhnya menghormati pendapat yang akan dikeluarkan oleh para senior Menanggapi hal tersebut pada saat ini salah satu alkemis pun pada akhirnya segera mulai berbicara Ia berkata bahwa semuanya akan berjalan dengan baik jika mereka semua mengikuti pengaturan dari penguasa dunia Tetapi alangkah baiknya pada saat ini jika mereka bisa membangun aula alkemis sesuai keinginan mereka Secara alami sosok alkemis ini sepertinya mewakili upaya bersama dari semua yang ada Sementara itu di sisi lain pada saat ini salah seorang yang merupakan pembuat armor segera mulai berbicara Ia berkata mereka juga akan mematuhi pengaturan dari penguasa dunia Membuat senjata dan alat pertahanan sangat rumit dan membutuhkan banyak material Tetapi ia tidak tahu apakah penguasa dunia pada saat ini akan nyaman untuk menyediakan hal tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan menyadari apa yang mereka ucapkan ini adalah sebuah kebenaran Xiaoyan pada akhirnya berkata agar semua orang pada saat ini jangan khawatir Tempat tersebut akan dibangun sesuai dengan keinginan masing-masing Mereka secara pribadi dapat membimbing kultivasi dan Xiaoyan pasti akan memuaskan mereka semua Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang pada akhirnya mengangguk dengan puas Benua Dodi pada saat ini benar-benar akan segera memasuki era yang baru Pada periode kali ini semua orang di Benua Dodi akan memasuki kondisi kultivasi yang gila Setelah membahas permasalahan sisa ini pada akhirnya Xiaoyan segera memimpin semua orang menjauh klan iblis dan pergi ke klan Xiao Setelah semua orang diatur dengan benar Xiaoyan pada saat ini mulai berpikir tentang cara untuk membuka segel 3000 jalan Xiaoyan pada akhirnya berdiri di sebuah tempat dan segera berteriak ke arah langit Xiaoyan berteriak memanggil nama dari senior Xiaotian Junior pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan Bisakah senior keluar dan menemui Xiaoyan pada saat ini? Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini melangkupkan tinjunya Adegan di hadapan Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Xiaoyan kembali datang ke pavilion batu Xiaotian pada saat ini sudah berada di sana hingga pada akhirnya Xiaoyan pun segera duduk Keduanya membuka pembicaraan dengan pembukaan yang santai hingga pada akhirnya menjadi semakin serius Xiaotian pada saat ini memuji Xiaoyan bahwa Xiaoyan melakukan pekerjaan ini dengan baik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin berterima kasih kepada senior Atas saran dan bantuannya sepanjang jalan Jika Xiaoyan seorang diri Xiaoyan pasti tidak akan bisa menyelesaikan hal tersebut Setidaknya meskipun Xiaoyan bisa melakukan hal tersebut Hal itu tidak akan berjalan dengan mudah Xiaotian pun menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan kosong Sebelum akhirnya ia lanjut berbicara Ia berkata bahwa ia pada saat ini tidak pantas untuk pujian seperti ini Xiaoyan telah melakukan semuanya sendiri Oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh pamer kepada leluhurnya Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum masam Hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera mengungkapkan tujuannya datang ke sini Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan datang kepada senior kali ini Untuk bertanya apakah 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Dodi dapat muncul kembali Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiaoyan pun merenung sejenak Ia lanjut berkata bahwa 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Dodi memang dapat ditemukan Tetapi konsekuensinya mungkin pada saat ini berada di alam dewa darah Jika begitu permasalahannya menurut Xiaoyan apakah pada saat ini benua Dodi mampu untuk melawan alam dewa darah Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini mengelah nafas Dan berkata memang dari perspektif benua Dodi pada saat ini mereka tidak akan bisa mengalahkannya Tetapi jika 3000 jalan tau ini tidak dapat dibuka kembali Apakah benua Dodi masih memiliki masa depan? Xiaoyan pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh Dan sekarang Xiaoyan semakin membenci alam dewa darah Xiaoyan pada akhirnya merenung dan tanpa sadar bergumam apakah benar-benar tidak ada cara lain Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar bersungguh-sungguh Xiaoyan pun merasakan prihatin di dalam hatinya Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata sangat jarang melihat Xiaoyan begitu berdedikasi pada benua Dodi Ia pada saat ini memiliki solusi lain tetapi metode ini mengharuskan Xiaoyan untuk menyelesaikannya bersama-sama Jika tidak maka benua Dodi pada saat itu benar-benar akan dalam kondisi yang berbahaya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya tersenyum Xiaoyan lanjut bertanya agar senior pada saat ini memberitahu Xiaoyan apa yang harus Xiaoyan lakukan Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini perlahan-lahan segera membuka mulutnya Ia berkata sekarang kekuatan di benua Dodi tidak lagi menjadi ancaman bagi alam dewa darah Faktanya bukan tidak mungkin untuk membatalkan segel dari 3000 jalan Tetapi untuk berjaga-jaga jika alam dewa darah menemukannya maka itu akan berakhir Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa setelah mengungkap 3000 jalan Tidak akan ada masalah dalam waktu yang singkat Tetapi ia menduga bahwa alam dewa darah masih akan memantau setiap gerakan di benua Dodi Monster darah sebelumnya cukup untuk membuktikan bahwa jika ada banyak makhluk dosyan yang bertarung di benua Dodi Masih belum dapat dipastikan apakah orang-orang dari alam dewa darah akan mengambil tindakan Jika alam dewa darah mengetahui hal tersebut maka benua Dodi benar-benar akan dicekik oleh mereka Mungkin bahkan benua Dodi akan diasingkan sampai seluruh dunia menjadi tidak bernyawa Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan sangat menyadari keseriusan situasi ini Tetapi pada saat ini Xiaoyan masih belum mengerti semua yang dimaksud oleh leluhur Xiaowu Tian Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia pada saat ini masih belum mengerti maksud leluhur Bagaimana mungkin alam dewa darah pada saat ini tidak berani datang dan menyerang benua Dodi Xiaowu Tian pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya segera berbicara perlahan kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa Xiaoyan harus berpartisi sapi di dalam kompetisi Pada saat itu Xiaoyan akan mewakili benua Dodi dan tampil dalam kompetisi Begitu Xiaoyan mendapatkan peringkat yang bagus maka Xiaoyan akan disukai oleh beberapa orang yang berasal dari alam yang lebih kuat Dengan begitu maka Xiaoyan benar-benar akan menemukan pendukung atau bahkan aliansi sementara Jika pada saatnya itu tiba maka bahkan alam dewa darah tidak akan berani bertindak gegabah Mendengar perkataan dari Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan masih terus bertanya kompetisi macam apakah itu Siapakah lawannya dan dimanakah Xiaoyan akan berpartisi sapi Xiaoyan pada akhirnya segera lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa itu adalah kontes 10.000 alam Untuk lawannya bisa merupakan seorang dosian atau bahkan lebih tinggi Di puluhan ribu alam ini ada monster di mana-mana dan ada banyak jenius yang lebih gila jika dibandingkan dengan Xiaoyan Namun kemungkinan untuk Xiaoyan menghubungi mereka di levelnya pada saat ini sangatlah kecil Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaotian Xiaoyan pada saat ini mengepalkan tinjunya Mata Xiaoyan pada saat ini juga menunjukkan tekat Dengan karakter Xiaoyan tentu saja ia tidak akan mundur setelah mendengar orang-orang yang disebutkan oleh Xiaotian Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan bersedia untuk berpartisi sapi Tidak peduli siapa lawannya atau tingkat kekuatan apa mereka Untuk benua Dodi, untuk orang-orang yang ingin Xiaoyan lindungi, Xiaoyan bersedia untuk pergi Jawaban tegas Xiaoyan ini seketika benar-benar membuat Xiaotian sangat terjekut Xiaotian pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tampaknya sudah menyadari resiko tersebut Xiaoyan mungkin pada saat ini merupakan eksistensi tertinggi yang berada di benua Dodi Tetapi setelah Xiaoyan keluar, Xiaoyan benar-benar bukanlah apa-apa dan Xiaoyan akan mati kapan saja ditekan oleh mereka Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tertawa dan berkata apakah senior pada saat ini bercanda Xiaoyan mungkin bisa hidup dengan aman di benua Dodi Tetapi sekarang benua Dodi benar-benar sangat lemah Tidak ada yang tahu kapan kebenua Dodi benar-benar akan diserang Oleh karena itu, daripada hidup dalam ketakutan di sini Lebih barik Xiaoyan benar-benar bertarung langsung di arena Terlebih lagi perseturuan darah benua Dodi juga harus segera dibalaskan Xiaotian pun menatap ke arah Xiaoyan dengan kilatan kekaguman di matanya Ia berkata bahwa keyakinan dan kerja keras adalah hal yang baik Sangat jarang ia melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih mempertahankan antusiasme yang begitu besar Namun begitu Xiaoyan melangkah keluar dari jalan ini, tidak akan ada jalan untuk kembali Apakah Xiaoyan berhasil hidup atau mati? Benua Dodi benar-benar akan bersama dengan Xiaoyan baik makmur ataupun hancur Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan berfikir Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat Dan Xiaoyan memiliki kepercayaan diri Xiaoyan pada akhirnya tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus Xiaoyan bisa dipromosikan ke dosen hanya dalam waktu sesingkat itu Dan apa yang telah Xiaoyan tunjukkan tidak hanya sederhana kelihatannya Sekarang Xiaoyan telah terbangun dan Xiaoyan bersiap untuk berangkat Oleh karena itu ia akan memperlihatkan Xiaoyan peta laut bintang yang menandakan perkiraan posisi beberapa alam Setelah ia mengucapkan hal tersebut pada saat ini ada gambaran peta yang berada di hadapan Xiaoyan Xiaotian pun menunjukkan beberapa wilayah dan segera menjelaskannya kepada Xiaoyan Perhentian pertama Xiaoyan adalah pergi ke bintang Hongmeng Hanya di sini Xiaoyan dapat memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi Setelah itu Xiaoyan akan mengetahui proses spesifiknya di masa depan Jarak untuk menuju ke bintang Hongmeng ini membutuhkan waktu sekitar 2000 tahun Tetapi akan ada lubang cacing yang dapat mempersingkat waktu Tetapi hal itu membutuhkan beberapa biaya Biaya ini seperti beberapa sumber daya termasuk juga orijin kipil Xiaoyan pun mengangguk mendengar perkataan Xiaotian ini Xiaoyan pada saat ini masih memiliki puluhan ribu orijin kipil di tangannya Xiaoyan pun terus melihat peta dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali bertanya Xiaoyan bertanya berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dimulainya kompetisi Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan seharusnya itu akan dimulai dalam waktu 500 tahun Sebuah kompetisi diadakan setiap 10.000 tahun oleh karena itu waktunya pada saat ini sedikit mepet Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sontak berdiri dan menanggukkan tangannya memberi hormat kepada Xiaoyan Xiaoyan lanjut berkata bahwa pada saat ini waktunya memang sangatlah ketat Tetapi jika Xiaoyan pada saat ini meninggalkan benua Dodi Xiaoyan khawatir akan merepotkan senior untuk membantu Xiaoyan Xiaoyan juga pasti akan memenuhi harapan dari semua orang demi keberlangsungan hidup di benua Dodi Menanggapi hal tersebut Xiaotian pun mengangguk dan kembali berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata bahwa ia tidak akan campur tangan dalam pengembangan dari benua Dodi Tetapi ia juga tidak akan pernah berdiam diri jika ada invasi asing yang masuk ke benua Dodi Selain itu Xiaoyan juga telah mengeluarkan kekuatan yang telah disembunyikan di benua Dodi Dengan begitu area ini akan sangat baik-baik saja untuk saat ini Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit lega di dalam hatinya Sementara itu Xiaotian pada saat ini segera kembali berbicara Xiaotian berkata bahwa ia tidak akan memberitahu Xiaoyan terlalu banyak hal Ia berharap Xiaoyan akan mendapatkan apa yang ia inginkan dan selalu sukses Setelah selesai berbicara ia pun segera mengelurkan tangannya dan pada saat ini tiga buah kantung segera keluar Xiaotian pun segera menjelaskan bahwa di antara ketiga tas ini salah satunya berisi sejuta pilki abadi Seharusnya cukup bagi Xiaoyan untuk melakukan perjalanan melalui gua cacing laut bintang Sementara itu satu di antara yang lainnya adalah perjalanan luar angkasa Dan jika Xiaoyan bertemu musuh yang benar-benar tak tertahankan Itu dapat membawa Xiaoyan pergi dalam sekejap dan hal itu tidak akan meninggalkan aura Dengan begitu keberadaan Xiaoyan benar-benar tidak akan dapat dilacak oleh musuh Sementara itu yang ketiga memiliki kekuatan pukulan penuh dari Xiaotian Jika Xiaoyan berhadapan dengan musuh yang berada di bawah Doshan tentu saja itu akan langsung membunuhnya Xiaotian pada akhirnya segera menyerahkan hal tersebut kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersentuh hingga pada akhirnya menerima pemberian dari leluhur Xiaotian Xiaoyan pun kembali menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera berterima kasih atas bantuan dari leluhur Xiaotian Leluhur Xiaotian pun tersenyum sebelum akhirnya ia segera melambaikan jubah lengan bajunya Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera kembali ke tempat aslinya Setelah Xiaoyan kembali ke klan Xiao pada saat ini Xiaoyan mulai merencanakan urusannya Xiaoyan pada saat ini berpikir siapakah yang akan mengelola klan Xiao di Xiao Mansion Pada akhirnya Xiaoyan merasa bahwa Qian Lao adalah pilihan yang terbaik Ia tidak hanya memiliki prestis di antara para leluhur ini tetapi juga sangat kuat Oleh karena itu ia paling cocok untuk bertindak sebagai agen dan mengurus klan Xiao Terlebih lagi ada juga Li Shaolong di Xiao Mansion dan ia pasti akan bisa membantu Qian Lao Meskipun kekuatan dari Li Shaolong tidak kuat tetapi posisinya di Xiao Mansion masih sangat penting Fikirannya sangat cerdas dan juga ia membuat perkembangan di Xiao Mansion hingga pada akhirnya menjadi semakin kuat Dengan adanya Li Shaolong dan Qian Lao di sini tidak akan ada permasalahan besar di Xiao Mansion Setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyan pun pada akhirnya segera bergeras ke bahtera Yun Xin pada saat ini masih duduk di samping kepompong biru dan menunggu dengan tenang Sudah lama waktu berlalu tetapi Gui Yin pada saat ini masih belum bergerak Hal ini membuat Xiaoyan menjadi sedikit bingung oleh karena itu Xiaoyan segera memeriksanya Setelah memeriksa Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa aura Gui Yin pada saat ini tidak stabil dan bukannya naik malah terjatuh Xiaoyan mengerutkan kening dan berkata bahwa pada saat ini ada yang salah Yun Xin pun segera menjadi gugup saat mendengar perkataan Xiaoyan dan segera bertanya apakah yang terjadi pada Gui Yin Xiaoyan pun pada saat ini segera merasakan aura dari Gui Yin dan Xiaoyan tiba-tiba seketika mengerti Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa Gui Yin tidak memiliki umur panjang dan begitu kepompong hijau ini memudar maka Gui Yin akan mati bersamanya Mendengar hal tersebut Yun Xin pun sedikit terkejut tetapi tanpa ragu sedikit pun ia segera menggigit ujung lidahnya dengan keras Yun Xin pun memuntahkan seteguk darah yang langsung menodai kepompong biru menjadi merah Darah menempel pada kepompong biru sebelum akhirnya berubah menjadi sinar cahaya dan bergabung menjadi kepompong biru Yun Xin pada saat ini benar-benar membagi esensi hidupnya sendiri Hal itu menyebabkan kerusakan besar kepadanya dan langsung menyebabkan aura Gui Yin jatuh dari bintang 9 Dodi ke bintang 5 Dodi Xiaoyan juga tidak bisa melakukan apa-apa di samping Xiaoyan tahu bahwa ini adalah pilihan dari Yun Xin sendiri terlebih lagi Xiaoyan benar-benar tidak memiliki cara Sementara itu pada akhirnya kepompong sayan perlahan terbuka dan di bawah cairan kental Ada sosok putih tergeletak di dalamnya Menilai dari ukuran tubuhnya itu hanya seukuran anak berusia 5 atau 6 tahun Tetapi saat suara nafas dari sosok itu keluar Yun Xin juga pada akhirnya mengelah nafas lega Yun Xin perlahan mengambil sosok yang berada di dalam cairan kental hingga pada akhirnya melihat penampilan anak tersebut Fitur wajahnya sangat indah dan dapat dilihat bahwa Gui Yin pasti seorang pemuda tampan sebelum ia mati Yun Xin pun menatap socok bocah di lengannya dengan mata bingung sebelum akhirnya segera berterima kasih kepada Xiaoyan Ini adalah Gui Yin tetapi tubuhnya pada saat ini hanya bisa dibentuk sedemikian rupa Meskipun ia masih hidup mungkin ingatannya telah memudar dan di dalam kehidupan ini Yun Xin akan mati-matian melindunginya apapun yang terjadi Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Yun Xin tidak perlu mengucapkan terima kasih dan hanya cukup melindunginya dengan baik Mendengar hal tersebut Yun Xin pada saat ini tidak bisa banyak berbicara dan hanya memandang ke arah bocah tersebut Melihat situasi ini pada akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk segera meninggalkan mereka berdua Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan yang telah menghilang untuk beberapa waktu akhirnya datang kembali menemui Xiaoyan Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak datang sendiri dan ia mengajak Qian Ning Ekor ikan Qian Ning juga pada saat ini berubah menjadi kaki putih yang ramping Xiao Zhan pun memimpin Qian Ning dan pada saat ini segera menyapa Xiaoyan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di aula dan mengatur beberapa hal kecil di klan pun seketika terkejut Nan Herming dan yang lainnya yang juga pernah melihat Qian Ning bahkan pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Qian Ning Ditatap oleh semua orang Qian Ning pun tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kelapanya karena malu Ia meraih sudut pakaian Xiaoyan dan Xiaoyan tersenyum penuh arti saat melihat gerakan kecil ini Xiaoyan pun tanpa sadar berpikir tampaknya sosok Qian Ning ini sudah dientahlah janjan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu ke arah Xiaoyan Melihat senyuman Xiaoyan ini Xiaoyan secara alami menebak maksud dari Xiaoyan Xiaoyan tampaknya ingin pergi bersama dengan Qian Ning begitu juga dengan Nan Herming yang ingin membawa Huohong Er Namun Xiaoyan pada saat ini tentu saja akan menolak karena tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perjalanan ini adalah perlarian yang sempit Akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia mengetahui maksud dari Xiaoyan Tetapi perjalanan ini bukanlah lelucon seolah-olah mereka akan pergi ke dufan atau berkunjung ke rumah nenek Kali ini bahayanya akan sangat tinggi dan Xiaoyan bahkan tidak yakin untuk bisa melindungi mereka Mendengar hal tersebut Qian Ning pada saat ini menggigit laptop hingga akhirnya berkata dengan malu-malu bahwa Qian Ning tidak takut mati Setelah selesai berbicara pada saat ini Xiaoyan segera menatap ke arah Xiao Zhan dengan tatapan kosong Ini adalah perjalanan kultifasi yang panjang dan jika mereka memiliki pendamping Mereka tidak akan begitu kesepian tetapi ini bukanlah sebuah permainan Xiaoyan tidak tahu lawan kuat seperti apa yang akan dihadapi oleh semua orang di masa depan Jika mereka tidak berhati-hati maka nyawa mereka akan menghilang Demi keselamatan mereka Xiaoyan pada saat ini masih menggelengkan kelapannya Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa itu tidak boleh Xiaoyan akan memberikan sikap yang sama terhadap Xiao Zhan dan Nan Erming terhadap permasalahan ini Mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan karena jika mereka benar-benar mencintainya Maka Xiao Zhan dan Nan Erming harus membiarkan mereka tinggal di sini Contohlah tuan mereka yang pada saat ini memiliki bini enam dan enggak ada yang dibawa Hmm, lo memang mau nyari lagi Mendengar perkataan Xiaoyan yang tegas ini Baik Xiao Zhan dan Nan Erming pada saat ini hanya bisa terdiam Tentu saja baik Kianing maupun Hua Honger pada saat ini juga benar-benar merasa sangat sedih Air mata menggenang di mata Kianing hingga pada akhirnya ia segera mulai berbicara Ia berkata bahwa pada saat ini ia memiliki garis darah keturunan Dengan begitu maka ia berpikir bahwa ia akan bisa menjadi lebih kuat dengan waktu cepat Xiaoyan pun menatap ke arah Kianing dan pada saat ini Xiaoyan segera merenung Sementara itu Hua Honger juga pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara Hua Honger berkata jika Erming sudah mati maka apa gunanya bagi Honger untuk hidup? Mereka telah menyetujui untuk hidup dan mati bersama ketika mereka melakukan sebuah pernikahan Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya segera merenung Xiaoyan pada saat ini segera teringat istri-istrinya tetapi Xiaoyan pada saat ini masih benar-benar bingung Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata selain itu Kianing juga bisa memasak makanan enak Oleh karena itu pada saat ini Tuan Muda setuju saja karena Xiaoyan pasti akan melindunginya dengan segenap kekuatannya Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan mereka Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini mengizinkan mereka Tetapi mereka jangan hanya fokus pada masalah percintaan dan harus tetap biat berlatih Saat mereka melakukan perjalanan ini mereka masing-masing harus segera menerobos kedosian untuk Xiaoyan Jika tidak bagaimana mereka bisa melindungi kekasih masing-masing Bahkan hidup mereka sendiri pada saat itu benar-benar akan dipertaruhkan Xiaoyan dan Nan Erming pada akhirnya mengangguk persamaan Mereka berkata bahwa mereka pasti akan berlatih keras dan menerobos kedosian secepat mungkin Mendengar hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memiliki keyakinan kepada mereka berdua Tetapi sekarang orang yang paling diharapkan untuk menerobos kedosian bukanlah Xiaoyan ataupun Nan Erming Orang itu adalah Longyi yang memiliki darah Zhu Jiuyin dan telah mencapai tahap awal bintang sembilan dodi Selama ia memiliki waktu yang cukup untuk berlatih Maka hanya permasalahan waktu hingga pada akhirnya Longyi menerobos kedosian Xiaoyan pun menghela nafas hingga pada akhirnya Xiaoyan dan yang lainnya segera menjalani kegiatannya masing-masing Xiaoyan tinggal di benua dodi selama setahun dan selama periode waktu ini Xiaoyan mengamati perkembangan berbagai ras dan situasi perkembangan jauh lebih baik dari yang diharapkan oleh Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat nyaman dan Xiaoyan pada saat ini merasa lega Sebelum Xiaoyan pergi Xiaoyan juga meminta suatu hal kepada Qianlao Xiaoyan pada saat ini meminta Qianlao untuk menjadikan Xiaoqi sebagai muridnya Kekuatan Xiaoqi sekarang menjadi yang terlemah di antara istri Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan harus memikirkan cara untuk membuat Xiaoyan menjadi kuat Sebelum pergi Xiaoyan juga harus mencari cara bagaimana melindungi Qianlin begitu juga dengan Qinglin dari jarak jauh Ya Allah juga pada saat ini tidak memberitahu Xiaoyan siapakah target yang ia sukai Karena rasa kemaluannya pada saat ini Ya Allah benar-benar tidak ingin memberitahu kepada Xiaoyan Xiaoyan juga tidak ingin bertanya lebih banyak dan setelah bertukar salam dan mengucapkan selamat tinggal Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri di baterak Selain itu dalam satu tahun ini atas permintaan Xiaoyan dan semua orang Bahtera pun dicuci ulang dan didekorasi Pada saat ini ada dua karakter besar yang bertuliskan tim Fearless Bahtera pada saat ini benar-benar terlihat lebih cantik jika dibandingkan dengan Bahtera sebelumnya Xiaoyan yang berdiri di atas Bahtera pada saat ini menatap ke arah kekejauhan Mata Xiaoyan menunjukkan nostalgia dan Xiaoyan pada saat ini bergumam ketika meninggalkan Benua Dodi harus melewati Benua Doki Sepertinya tidak akan membutuhkan waktu banyak untuk kembali dan melihat-lihat di Benua Doki Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya pada saat ini Pada akhirnya suara ledakan Bahtera pun bergema dan perlahan-lahan Bahtera terangkat Semua orang berdiri di geladak melihat Benua yang menyusut secara bertahap hingga pada akhirnya mereka pun pergi Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke Benua Doki Pada akhirnya dalam waktu singkat mereka pun segera sampai di lubang cacing Xiaoyan mengendalikan arah dari Bahtera dan pada saat ini kelompok Xiaoyan segera memasuki kehampaan Sementara itu di sisi lain di lautan ketiadaan tepatnya di Bahtera hitam dan merah Seorang pemuda pada saat ini merawat serigala darah yang terluka dengan hati-hati Ia mengambil beberapa pil obat penyembuhan untuk serigala darah Pada akhirnya serigala darah pun terbatuk dua kali dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat Ia pun segera duduk dan bersilah sebentar sebelum akhirnya ia membuka matanya Pangeran ketiga pada akhirnya segera bertanya kepada serigala darah apakah pada saat ini ia baik-baik saja Serigala darah pun menggelengkan kelapanya dengan mata yang pada saat ini merah Ia tidak pernah berharap bahwa ia benar-benar akan dikalahkan oleh makhluk dari dunia yang lebih rendah Serigala darah pun pada akhirnya berkata bahwa ia tidak apa-apa Apakah pada saat ini mereka dalam perjalanan kembali Pangeran ketiga pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka sekarang dalam perjalanan kembali ke alam dewa darah Ia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di alam ini Selain itu ada juga master ilusi yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan suci Mendengar hal tersebut serigala darah pun segera berkata bahwa orang yang ia lawan juga memiliki kekuatan spiritual keadaan suci Ia benar-benar harus membalas dendam ini dan ia akan datang kembali Serigala darah benar-benar memiliki kemarahan di dalam hatinya dan pada saat ini nama Xiaoyan benar-benar diukir di dalam hatinya Serigala darah pun lanjut berkata bahwa lain kali ia akan mencari perisai jiwa Jika bukan karena kekuatan spiritual orang ini di keadaan suci ia pasti akan bisa membunuhnya Kali ini dapat dikatakan bahwa serigala darah benar-benar terlalu ceroboh ketika berhadapan dengan orang ini Ia tidak pernah berpikir bahwa dunia tingkat rendah seperti itu akan memunculkan seorang dosian yang cukup kuat Wajah serigala darah pada saat ini sangat jelek sementara wajah dari pemuda itu sedikit pucat Melihat hal ini serigala darah pun segera bertanya apakah pangeran ketiga pada saat ini juga terluka Pangeran ketiga pada akhirnya segera berkata kepada serigala darah bahwa kakak serigala darah tidak perlu khawatir Ia pada saat ini benar-benar baik-baik saja dan akan segera pulih untuk waktu singkat Selain itu kakak serigala darah juga jangan mengkhawatirkan mengenai orang-orang dari klan Ia tidak akan menyalahkan kakak serigala darah untuk permasalahan ini Ketika mereka kembali ia akan memberitahu ayahnya bahwa ia memohon pada kakak serigala darah untuk mengajaknya bermain-main Dengan begitu maka kakaknya tidak akan menghukum kakak serigala darah Mendengar hal tersebut pada saat ini serigala darah hanya bisa terdiam Perasaan hatinya pada saat ini benar-benar sangat buruk dan ia benar-benar memikirkan pertempuran sebelumnya melawan Xiaoyan Pada akhirnya ia menekan esmosinya sebelum akhirnya ia terdiam dan segera menutup matanya Kedua orang ini memutuskan untuk menyembuhkan luka mereka dan kembali ke alam dewa darah dengan kesal Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam jalur lubang cacing Xiaoyan benar-benar tidak sabar menantikan kedatangannya ke benua Doki Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin segera sampai ke benua Doki dan bertemu dengan semua keluarganya